Dan pemirsa untuk kembali mengetahui perkembangan terkini terkait rekonstruksi yang dilakukan di kawasan Cawang, Jakarta Timur, tempatnya di Azhara Medical Center, kita kembali bergabung dengan rekan Ririn Oktaviani. Ya Ririn, apakah bagaimana persiapan jelang rekonstruksi pada siang hari ini? Silahkan. Rekonstruksi kasus pembunuhan Dr. Leti yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Dr. Helmi, hari ini kembali digelar di klinik Azhara Cawang, Jakarta Timur. Dapat dilihat di belakang saya ini bahwa Dr. Sangga, Dr. Helmi telah memasuki ruangan tempat kejadian perkara di mana saat ini sedang dilakukan proses untuk sebelumnya atau persiapan untuk melakukan rekonstruksi. Pada tanggal 13 November 2017, Polda Metro Jaya juga telah melakukan prarekonstruksi dan hari ini dilakukan rekonstruksi karena akan menghadirkan jaksa penuntut umum karena sebagian berkasa dari kasus pembunuhan Dr. Leti ini telah diserahkan ke jangsaan tinggi dan hari ini akan dihadirkan jaksa penuntut umum yang baru saja memasuki ruangan tempat kejadian perkara yaitu jaksa penuntut umum dari kejasaan tinggi yang akan melihat 23 adegan yang akan diperagakan oleh Dr. Helmi hari ini yang memang sebelumnya Dr. Helmi juga telah melakukan 23 adegan pada prarekonstruksi yang dilakukan pada tanggal 19 di mana 3 adegan dilakukan di Polda Metro Jaya yakni pada saat Dr. Helmi memesan ojek untuk menuju ke klinik Azahra kemudian pada saat berhenti di seputaran kantor Jakarta Timur untuk memasukkan peluru dan yang terakhir adalah di mana Dr. Helmi menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya 20 adegan lainnya dilakukan di klinik Azahra di mana pada saat dimulai dari pada saat Dr. Helmi tiba kemudian mencari Dr. Leti yang pada saat itu sedang bekerja untuk meminta berbicara empat mata namun Dr. Leti menolaknya Dr. Leti menolaknya dan hingga akhirnya Dr. Helmi kemudian menodongkan senjata menodongkan senjata hingga Dr. Leti takut kemudian memasuki ruang ruang dapat saya gambarkan bahwa ruangan yang dimasuki oleh Dr. Leti adalah ruangan yang berada di belakang saya ini kemudian Dr. Leti menguncinya hingga akhirnya Dr. Helmi tidak dapat memasuki ruangan tersebut kemudian Dr. Leti dengan celah atau loket yang ada di ruangan tersebut dengan jarak 2 meter akhirnya menodongkan senjata ke Dr. Leti 6 peluru senjata mengenai tubuh Dr. Leti 3 diantaranya mengenai tubuh Dr. Leti 2 mengenai dada Dr. Leti dan 1 mengenai pahar hingga akhirnya Dr. Leti meninggal dunia kami masih akan terus mengupdate bagaimanakah nanti jalannya rekonstruksi hari ini apakah nantinya Dr. Helmi akan memperagakan adegan tambahan dari rekonstruksi ini untuk mengetahui lebih jelasnya peristiwa pidana ya pembunuhan yang dilakukan oleh Dr. Helmi Peram? Baik keririn kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda perihal rekonstruksi dilakukan di kawasan Cawang Jakarta Timur tepatnya di Azhara Medical Center terima kasih Ririn dan selamat bertugas kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!